Polisi akhirnya menangkap pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak perempuan yang sedang sholat bersama ibunya di Masjid Baitul Makmur Pangkal Pinang Bangka Blitung. Pelaku yang masih berstatus pelajar SMK itu nekat melakukannya karena tak kuasa menahan hasrat bejatnya usai nonton film porno. Tim busur laga polres Pangkal Pinang yang dimimpin kasat reskrim AKP Adiputra mengendus keberadaan pelaku penjabulan bocah perempuan di Masjid Baitul Makmur Pangkal Pinang pada Kamis Dinihari. Polisi yang sudah mengepung persembunyian pelaku berhasil menangkapnya ketika pelaku berinisial IZ 16 tahun sedang tertidur pulas di kediaman kerabatnya di desa Sempan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Saat diamankan, pelaku menangis histeris menyesali perbuatannya. Pelaku tak menyangka jika aksinya memicu kemarahan publik dan berakhir ditangkap polisi. Sementara orang tua pelaku berusaha menenangkan anaknya yang terus menangis. Di hadapan polisi pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku mengaku sebelum beraksi, dia mendapatkan bisikan yang mengarahkannya untuk melakukan hal yang tak senonoh terhadap seorang bocah perempuan ketika sedang sholat isa bersama ibunya di Masjid Baitul Makmur Pangkal Pinang. Selain itu, pelaku yang masih berstatus pelajar SMK ini doyan nonton film porno dan aksinya itu dilakukan usai menyaksikan film biru itu. Terus, ngapain di kamera tuh tukang jika cuman naik? Cuman ya? Kek metal kan tak sekali. Disini, sini. Apa? Cukang komentar kan? Cuman ya? Nah, apa itu maksudnya? Untuk kuatnya ngedirikan untuk orang lain, mbak. Ya, maksudnya jakah ngarahkan ke kemana tadi? Kamera. Tahu kan ke kamera kan? Nah, ngapain kita sampe cemela itim tuh. Untuk menangkap pelaku, tim busernaga Polres Pangkal Pinang harus bekerja ekstra karena pelaku selalu berpindah-pindah tempat. Bahkan polisi dibuat tidak tidur sebelum pelaku ditangkap. Berapa pelakunya? Untuk umur 16 tahun. Untuk sampai saat ini baru sekali ini. Pelaku itu ke masjid datang untuk itu atau untuk keperluan lain? Ada keperluan lainnya? Untuk pertama kan untuk musolah. Jika ada hal demikian, maksudnya melonjak gitu. Sebelum aksi bejat pelaku terekam kamera pengintai masjid, pada 17 Mei lalu, CCTV masjid menangkap visual pelaku yang awalnya datang ke masjid. Lalu masuk ke saf wanita yang saat itu hanya ada seorang ibu dan dua orang anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku melancarkan aksi tak senonoh itu terhadap anak perempuan yang sedang sujud di belakang ibunya. Sementara jemaah lainnya sedang khusus salat di barisan depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Haryanto, Ainews melaporkan.